Disabilitas tidak bisa dianggap sekedar masalah kesehatan. Disabilitas adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan interaksi dari tubuh seseorang dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Mengatasi kesulitan yang dialami penyandang disabilitas, berarti membutuhkan intervensi yang bisa menghilangkan penghalang dengan lingkungan dan kehidupan sosial yang dihadapi. Orang-orang yang mengalami disabilitas memiliki kebutuhan yang sama atas kesehatan orang yang tidak mengalaminya atau orang normal. Mereka juga mungkin kesulitan menikmati kesehatan yang layak dikarenakan kemiskinan ataupun pemisahan sosial, dan juga rentan masalah kesehatan sekunder. Bukti-bukti menunjukkan bahwa orang-orang dengan disabilitas harus menghadapi rintangan dalam mengakses layanan kesehatan dan rehabilitasi yang justru mereka butuhkan. Maka dari itu, tujuan pelayanan sosial keliling yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Berita Utara ini adalah meningkatkan dan memperluas jaminan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, yaitu cara melakukan deteksi dini dan melaksanakan peran dan fungsinya kepada masyarakat sesuai kemampuannya. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat luas agar tidak diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Pelayanan sosial keliling dilakukan dalam pemeraih rakaian. Yang pertama, melatih kader rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis masyarakat. Kita ada 15 orang. Kemudian hari ini kita akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, melakukan deteksi dini terhadap 100 orang penyandang disabilitas di Baritut Utara. Nah, dari hasil deteksi dini nanti akan ketahuan mana penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu, kayak alat bantu gunar, alat bantu kerak, alat bantu tongkat netra seperti yang disampaikan. Kemudian ada 15 orang nanti yang dibilih yang memang siap untuk melakukan suatu pelatihan penampilan, dilatih selama 2 bulan seperti yang disampaikan Bupati tadi. Kemudian setelah itu ditambah 1 bulan praktek di tempat, kalau dia nanti pelatihan bengkel di tempat bengkel, kalau pelatihan menjahit di tempat menjahit. Nah, setelah itu kemudian 15 orang ini akan mendapatkan bantuan usaha, modal usaha dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam rekening mereka. Nah, harapan kami 15 orang ini nanti akan menjadi penyandang disabilitas yang mandiri yang akan menjadi contoh bagi penyandang disabilitas yang lainnya. Mama Nefer, Mola Zarbatera TV melaporkan.